Sejumlah petugas mendatangi rumah mantan anggota DPRD Kota Banjarmasin periode 2009-2014 di kawasan Jolan Handalbati, Batola, Kalimantan Selatan. Adalah Isna ini, salah satu mantan anggota Dewan dari fraksi Partai Gerindra yang kali pertama disambangi petugas. Marian, aku ngeliatin ya, aku kan cuma dari sebelah, ah. Namun setibanya petugas rumah yang dijadikan sebagai rumah dinas itu dalam keadaan kosong. Mobil dinas yang hendak dijemput pun tidak berada di garasi rumah. Isna ini adalah mantan anggota Dewan yang kembali terpilih pada periode berikutnya. Menurut informasi, Isna ini sedang berada di luar kota. Rencana petugas pun gagal untuk menjemput paksa mobil negara yang telah habis masa pinjamnya. Ya memang, ya dipaksalah untuk mengembalikan. Karena sebelumnya sudah memang diminta suatu. Memang sudah diminta sebelumnya oleh mungkin dari sekretariat Dewan. Cuman satu yang tanya. Sebelumnya apa aja yang diminjem pakaikan ke Dewan? Yang itu ya, mobil itu tadi ya, Suzuki R3 tadi. Mobil aja ya? Mobil aja nggak ada. Mobil aja tidak ada. Berdasarkan catatan, setidaknya ada 14 unit mobil yang saat ini masih belum dikembalikan ke negara. Mesti dikembalikan sejak 7 September lalu. Mobil dinas itu sejatinya akan dipergunakan untuk anggota DPRD yang baru terpilih.